hai oke guys kali ini coba kita merubah satu cutter ini menjadi alat potong ya disini kan kita ada kayu biasanya kita ingin menggergaji namun enggak ada gagangnya dan suka pegel atau panas di tangan ya jadi dengan cutter ini sebelumnya cover cutter ini bisa kita pakai kita cepet bagian pisaunya seperti ini kita lepaskan bagian pisaunya oke nah seperti ini nah disini si mata gergaji ini langsung bisa kita masukin dia posisinya lebih kecil diameternya daripada pisau cutter ya seperti ini nanti kita akan pasang gagang cutter ini seperti ini untuk gergaji ya Nah ini kan lubangnya lubangnya si mata gergaji ini lebih kecil daripada mata bisa cutter ya masa pitok misi so cutter satu ya udah sedikit lebih kecil ya yang gergaji ini lebih kecil jadi nah disini ada pengait ya pengait untuk pisau cutter ini kan lebih besar dan tidak masuk ke gergaji ini jadi langkah selanjutnya kita perkecil pengait ini kita bisa gunakan kikir 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 atau juga kita bisa menggunakan amplas ya kini kita akan perkecil dulu ini perkecil dulu ukuran kaitan ini supaya masuk pada lubang gergaji kita kikis dulu seperti ini lingkarannya ya pengaitnya supaya mata gergaji tadi lubangnya masuk ya seperti ini coba kita pasang apakah sudah masuk ke sini ke lubang mata gergaji ini udah selesai saya perkecil ya mudah-mudahan masuk ya penampakannya sekarang lebih kecil kalian harus melakukan seperti ini nah ini ini sudah nyangkut ya jadi fungsinya ini untuk bisa menarik atau mengulur ya Nah untuk mata gergajinya kita masukkan seperti biasa seperti pisau cutter kemudian masukkan pengait tadi nah seperti ini ini jadi mirip-mirip cutter juga sebetulnya cuman sudah di perkecil kaitannya Oke kita pasang seperti ini Hai nah karena ini lebih kecil ukurannya daripada pisau cutter jadi kita harus membuat jepitan ya ini ada kabel bekas kalian juga bisa pakai kawat kalau nggak ada kabel bekas kawat juga bisa ya ini adalah bekas kabel yang udah nggak pakai nah seperti ini atau kawat ya kalian bisa pakai kawat juga nah kalian bentuk seperti ini bentuk huruf U eh seperti ini ini tujuannya untuk supaya mata gergaji gergaji tidak turun naik ya kita selipkan ke bagian atas dan bawah lidah pada aku kaper pisau kater ini Hai nah disini ya kita akan kaitkan jadi gergaji ini tidak tidak apa ya namanya tidak tidak mudah bergerak-gerak ke atas ke bawah nah seperti ini kita pasir seperti ini kita boleh jepit menggunakan tangan nah ini udah cukup kuat ya tidak kendor ya Oke seperti ini penampakannya setelah ini ini bergerak jadi sudah mulai sudah bisa dipergunakannya jadi daripada kita langsung menggunakan tangan biasanya akan terasa panas dan pegal ya dengan menggunakan alat ini akan terasa lebih mudah ya Nah ini kita akan coba sedikit menggergaji sepotong kayu ini nah seperti ini contohnya seperti ini tapi saya tidak rekomendasikan untuk memotong besi ya karena kalau memotong besi itu biasanya harus ada kaitan mata-mata gede gini ini diantara kedua lubang kanan dan kiri jadi harus posisi pincang ini hanya untuk memotong-motong barang kecil seperti pipa paralon atau kayu Oke mantap ya udah kita coba dan seperti ini kan hasilnya mantap ya jadi ini ide buat kalian yang enggak punya gagang gergaji tapi adanya pisau kater dan bisa kalian lakukan di rumah Oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati 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 Terima kasih.